Bergabung bersama kami ada Dharma Ningtias, Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Selamat malam Pak Dharma. Selamat malam, Pak. Pak Dharma ini perluasan ganjil genap, artinya memuluskan perjalanan atlet, tapi juga pengorbanan, ada yang dikorbankan gitu, yakni pengendara ibu kota. Catatan Anda, efektivitasnya seberapa besar? Ya, ini memang persoalan yang sulit dan kaligus dilematis ya. Ya, sulitnya karena tidak ada kebijakan lain yang bisa ditempuh dalam waktu singkat untuk memuluskan perjalanan atlet dan ofisial ini. Tapi dilematisnya karena ini, kalau tidak dilakukan, maka dapat dipastikan perjalanan atlet itu dari Wisma ke venue akan mengalami ketelambatan. Kalau mengalami ketelambatan, pasti akan mendapat komplain atau bahkan mungkin gugatan dari para peserta. Tetapi kalau ini dijalankan, apalagi nanti kalau ditambah dengan tugas utop tol, itu pasti akan menimbulkan gugatan juga dari masyarakat yang terkena tutup. Tetapi ya, tidak ada caharan lain yang harus dilakukan gitu. Karena kita sudah berkomitmen untuk malah menyelenggarakan ASEAN KIN ini. Ini masalahnya gitu. Nah, kalau menurut saya, sebetulnya ada solusi lain, yaitu misalnya mendekatkan para atlet itu ke venue-venue-nya gitu loh. Jadi, jangan semua dikonsentrasikan di Wisma atlet kemayoran. Kalau itu yang kebijakan itu tetap dipertahankan, sudah pasti itu akan menimbulkan problem yang sangat besar terhadap transportasi atletnya maupun warga yang bertransportasi dalam sehariannya. Ya, dari Wisma atlet menuju venue-venue ASEAN Games memang tampaknya cukup jauh. Begitu tadi Pak Dharma Anda juga menyebutkan ada skenario tutup tol. Ini akan terjadi kemungkinan? Sudah pasti. Pilihannya nggak ada cara lain, pasti akan buka tutup tol gitu. Tutup tol nanti pada saat pelaksanaannya gitu. Nah, kalau itu terjadi, itu saya kira akan lebih krusial lagi gitu loh. Makanya, selagi masih ada waktu untuk mengambil keputusan, saya menyarankan sebagian atletnya itu ditempatkan di dekat-dekat venue gitu. Jadi, jangan semua dikumpulin di Wisma atlet. Jangan lagi bergebat untuk apa kita bangun mahal-mahal di sana. Itu nanti pasti akan berguna gitu. Jadi, lebih baik kita sekarang konsentrasinya itu mensukseskan penyelenggaraan ASEAN Games gitu. Bahwa akan ada penambahan budget misalnya karena ada relokasi atlet dan ofisial, yaitu konsekuensi logis dari tuan rumah gitu. Tetapi, kesuksesan penyelenggaraan itu menurut saya jauh lebih penting gitu. Karena misalkan, skenario-skenario yang dibuat untuk memperlancar atlet supaya maksimal 30 menit, baik dari Wisma atlet menuju ke venue maupun sebaliknya dari venue menuju ke Wisma atlet, itu kan belum tentu bisa menjamin ketika nanti ratusan bis berangkat bersamaan dari Wisma gitu. Kita belum lagi mempertimbangkan ribuan atlet turun dari lantai mereka masing-masing menuju ke lobi, itu antrenya lipatnya berapa menit gitu loh. Ini kan juga persoalan yang harus dipertimbangkan. Jadi, masalah transportasinya itu menurut saya bukan hanya yang ada di jalan raya, tetapi di lingkungan hotel pun. Jadi, faktor lain juga mempengaruhi ya Pak Darma? Iya, sekarang basangkan saja kalau misalnya ada katakanlah 10 ribu atlet nginep di Wisma atlet itu. Mereka pada waktu yang hampir bersamaan, memang tidak semuanya bersamaan ya, hampir bersamaan, ingin cepat-cepat turun dari kamar gitu. Tapi begini Pak Darma, itu kalau kita berbicara soal atlet, kita kembali lagi ke masyarakat pengguna jalan khususnya di Jakarta. Tidak hanya di Jakarta, warga dari Bekasi, Depok, Tanggerang ini menggunakan jalur yang sama begitu untuk bekerja. Kita tahu juga masyarakat atau perilaku warga Jakarta untuk meninggalkan kendaraan pribadi, kekendaraan umum ini masih cukup sulit, salah satunya fasilitas kendaraan yang kurang memadai. Menurut Anda, ini akan seperti apa nantinya dalam satu bulan ke depan ini, dalam waktu sosialisasi ini? Akan digunakan kah benar atau seperti apa? Ya justru itu yang saya sarankan, solusinya memetah tempat tinggal atlet itu supaya titik krusial itu bisa berkurang. Oke. Kalau atletnya masih tetap dikumpulin di satu tempat, kondisi yang krusial itu tidak akan berubah. Tapi dari pihak MTI sendiri sudah memberikan saran ini kepada Gubernur DKI Jakarta, karena kita tahu Pak Anies meminta saran dari masyarakat Jakarta, dari komunitas-komunitas untuk memberikan masukan terhadap regulasi ini? Ya, kebetulan kalau soal saran, itu BPTC kan beberapa kali menyonggarkan rapat. Saya juga pernah terlibat di situ. Dalam rapat itu kan diundang dari berbagai banyak, dari berbagai dihak. Tetapi tetap saja semua akan mengkawasarkan persoalan ini gitu. Nah, kalau kita tidak bisa disiplin gitu. Nah, jadi makanya dirapat itu pun, usulan yang saya berikan adalah tidak ada cara lain. Kecuali pemecahannya itu hanya memecah konsentrasi atlet. Tanggapan Pemprov seperti apa Pak Damar? Pak Darma? Ya. Tanggapan Pemprov seperti apa? Bukan Pemprov ya, BPTC ya. Ini kan domennya BPTC karena sudah mencakup wilayah Jabodetabek. Tidak hanya Jakarta doang. Ya, betul. Nah, kalau Pemprov kan tentu, ini kan yang punya hacak ini kan pemerintah pusat. Gitu loh. Kebetulan temannya di Jakarta dan di Palembang. Jadi ya mau tidak mau Pemprov memfasilitasi kan gitu lah. Kalau Pemprov kan seperti ini sudah diberikan, informasinya sudah diberikan oleh kardis. Tadi ada penyediaan base feeder, ada penyediaan base anggutan gratis dan sebagainya. Tapi kalau tanggapan mereka soal penyebaran hotel para atlet ini seperti apa Pak Darma? Nah, ini masalahnya katanya itu sudah keputusan pusat. Jadi makanya sekarang yang kita doang justru pemerintah pusatnya untuk cepat-cepat mengambil inisiatif. Jadi ini domainnya domain pemerintah pusat. Kalau alasan jana menurut saya itu lebih baik dibicarakan benar-benar. Jadi jangan sampai alasan jana untuk tidak memindahkan atlet-atlet itu di nomor 2 kan menurut saya. Ini masih ada waktu sampai dengan 31 Juli lah Pak Darma. Kita lihat nanti seperti apa efek dari regulasi ini. Pak Darma Ningtyas, terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.